Selamat datang kembali di Keraji Media Youtube channel bareng saya Bagas Wegani dan Arya Basquaro disini Bagas, bagas Bagas, bagas Bagas, bagas Nah, kali ini kan di penghujung tahun ya Di penghujung tahun ya Bener kan, di penghujung tahun kan Iya Kita bakal bahas film-film lagi nih Jadi, yang bakal kita bahas itu Beberapa film yang masuk ke kategori film yang bikin mewek Versi kreatif yang rilis tahun 2019 Maksudnya film yang sedih? Hmm Atau film yang bikin mewek aja Maksudnya ada adegan yang bikin mewek atau gimana? Mungkin sedih dan bikin mewek Oh ya Oke Nah, langsung aja nih, langsung aja ya Jangan langsung deh Jangan langsung ya Besok aja Besok ya, besok bukan Jadi, langsung aja ya Film yang pertama itu datang dari Indonesia sendiri nih Yaitu keluarga Cemara tau dong Pohon Hahaha Hahaha Ini keluarga pohon itu Bukan nih Jadi, keluarga Cemara itu yang dirilis tahun 2019 itu Yang disutradarai oleh Yandy Lawrence Oh ini adaptasi dari film Sinetron 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 Zaman Zaman kakak-kakak saya wah Saya kan 2000an Iya, 2000an ya Saya 2000an Udah Itu kan nyeritain keluarga yang Miskin apa sebenarnya Miskin apa maksudnya Hahaha Keluarga bangkrut tuh ceritanya Keluarga bangkrut ya Miskin 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 Tapi kan itu dari kaya atau sebaku Engga, menurut Padula itu miskin Kalau menurut perspektif Mas Aryo kan Bangkrut Bangkrut Itu engga Karena dia miskin karena bangkrut menurutnya Iya, tapi kan miskin juga Ini MD dia jadi miskin kan Miskin Kan mau kaya kan Belum Belum Kan usaha dong Hahaha Belum Jadi Jadi yang lalu itu Yang nyeritain itu yang Si Abah ya Keluarga yang di Keluarga si Abah Si Abah Si Abah yang di prime sama Agus Ringgoat Sama si emak Nirina Jubir Alasan saya nonton itu sebenarnya bukan dari ceritanya Orang sudah ya Nirina Jubir Ya, Jubir Jubir bicara dahulu Nirina Jubir Jadi alasan saya nonton ini bukan gara-gara Cerita atau gimana nya Gara-gara sejarah Juga tempat lapannya itu Oh gitu ya Iya Ngapain Ya tonton aja mas Lo bisa ngapain lagi Gara-gara Tapi kalo Kalo liat film Kalo dia cemara yang ini Kayaknya memang Adaptasinya Mengikuti zaman gak sih Iya Bener gak sih Misalnya kayak Dulu kan Abah kan ngebecak ya Iya ngebecak Dulu ngebecak terkerekan dia Sekarang ngojol bro Oh iya iya bener Sekarang ngojol Gila dia ngojol Gila dia ngojol Gila dia ngojol Kayaknya sama Sponsor lah mungkin 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 Tapi bukan ada becanya ya Tapi dia gak ngebecak Bukan ngebecak Di gudangnya Itu becanya Memang ada di gudang Itu becanya sebagai legasi Iya Legasinya Film yang dulu kan Abah yang ngebecak kan Iya iya Mungkin biar gak kegeser-geser gitu Mungkin Mungkin biar tetep ada becanya Mungkin Kan kalo saya pengen nonton Sejarah Mungkin ada juga orang yang pengen nonton Becanya kan Gak Mungkin aja Mungkin aja Gitu Makanya becanya tetep diituin Enak beca ya Jadi kan ceritanya itu kan dari Keluarga yang Tadi kan dapatlah miskin Bangkut Bangkut miskin Terus kan Disitu kan Poinnya itu kan Nyeritain perjuangan si Abah Biar gimana Tetep Menjaga keutuhan keluarga Terus anak-anaknya tetep bisa sekolah Di sekolah yang terhormat Sekolah terhormat Bintang 5 ya Bintang 5 Gitu ya lo sih Iya Mending bintang Kalo yang sekarang lo bintang gimana lo sih Gitu Kalo menurut Aku pribadi nih Kalo menurut Seorang pengamat film profesional Yang sudah 30 tahun menggeluti dunia per film Umur berapa? 27 3 tahun di Alam Ruh Itu Emang ceritanya emang Sedih sih Sedih kalo sedih Tapi belum sampai ke level yang bikin mewek Kalo di aku Aku tuh bukan orang yang gampang sedih Udah Udah Gak maksud aku Emang ceritanya bikin gini Pas itu nontonnya sendiri apa? Bareng Bareng kan satu bios kok Oh iya juga iya Gitu sih Bareng cuma Maksudnya Tapi tetep rasa sepi Iya Iya Waktu itu Saya kan masih Yaudah lah Oh gitu Iya Itu kan Kita nontonnya bareng ya Maksudnya Pegangan tangan Halo Ih gak iya langsung Gitu ya Kamu pegang tangan siapa Omong Jadi Kalo menurut aku kan emang Emang ini tuh Jadi Jadi kuncinya si film ini kan ada adegan berantemnya juga kan Si Elisa sama si Abahnya Nah itu scene yang Kalo aku ya Kalo dari Keluarga Cemara yang paling pas Emosinya kena itu Ya pas itu Pas itu yang berantem Pas si Abah ini berantem sama Abah itu Abah itu ojol Abah itu juga sakit ya Gini kayak gitu lainnya Gara-gara si Elisi itu Mau pergi Abis pergi Abis pergi Abis pergi bukan sih Sebelum pergi Mau pergi kayak Oh mau pergi Mau pergi Tapi gak dibolein Karena uangnya Kurang kan pas itu kan Engga Emang gak boleh Kan itu kan Orang lain mikirnya gitu Untung gak sih Mereka gak tangan Oke Apa sih Gimana sih Gimana sih Gimana sih ceritain dulu Terus Ada kena lagi Menurutku Yang paling mendukung Enggak Kenapa sendiri diceritain dulu Iya iya Apa sih Nah iya itu Apa Itu apa Pas marah Pas marah itu Enggak maksudnya Yang bikin mengena itu apa gimana Apa pas marah itu Ya maksudnya itu Itu tuh ngeliatin bahwa Apa ya Kayak Itu seorang bapak itu Ternyata sampai Segitunya Walaupun Mungkin Anak istrinya gak mikir Sampai segitu Sebenernya Bapak Seorang bapak itu sampai mikir Sampai seperti itu Gitu loh Oh gitu Jadi yang bikin Karena mungkin mas Sarah itu Calon bapak ya Amin amin Insyaallah Nanti Jangan lupa Kalau pengen Keluarganya utuh Berantem sama anaknya Biar kayaknya Biar kayaknya Tentu Jangan 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 Itu Katanya Pokoknya Itu intere mezo aja Terus ada lagi Ada lagi Itu pas Salah satu pendukung di film ini tuh Selain adegannya Diem Saya tau Harta yang paling berharga Lagunya udah kumoh Lagunya tetep itu sih Memang track marknya Memang itu Lagu yang Titiririririririri Tapi yang ngan exchanged itu Padahal bagian BCL Terlo Pas musim Murat Mulai masuk Gimana ceritanya Tumpah Lagunya Par apa ya? itu ya, itu pas mau pindah kan mau pindah, si Aisnya mau pindah terus galau kan dia dia galau gitu, wah aku kehilangan teman-teman terus dia langsung ada labungnya BCL apa sih? satu-satu bukan ya? dua-dua bukan ya? lanjut udah, langsung next film aja nih tapi bahas keluarga Cemara abis jam disini tapi yang kedua tuh ada film Hollywood yang sempet jadi film box office tertinggi tuh sempet apa masih? sempet apa masih sih? masih ya? eh enggak nih, enggak, 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 enggak eh udah, lewatin bener udah, udah kelewat udah kelewat udah kelewat Avenger kan pasti? iya orang disingat tulisannya bisa ditulis oh ya tadi belum mention ya kalo di keluarga Cemara tuh dapet skor 8 di IMDB tuh oh jadi itu kan masuknya salah deh Bakturum Indonesia Bakturum Indonesia luar biasa banget itu masuknya skor yang tinggi tinggi loh tinggi, jadi kalo kalian yang belum nonton bisa lah ke Indoxx1 itu bisa ditonton lagi biar biar tau sekarang udah namanya udah bukan itu eh jangan, nanti di blok kiiiit kiiit kiiit angka-angka-angka aja pake angka dan itu bahkan tiap minggu bisa ganti loh tiap hari tiap hari tiap hari sekarang nanti tiap hari dia kayak nge-refresh gitu oh yaudah kita jangan pas ini jadi kembali ke laptop film kedua ada Avengers Endgame woi walaupun itu film yang action superhero dan isinya berantem-berantem ternyata ada adegan yang bikin sedih ya oh iya jelas itu bagi orang-orang yang bercinta Marvel ngikutin Marvel pasti tau ceritanya pasti tuh iya iya pas good nangis bukan bukan ga jalan iya yang waktu itu yang waktu apa si Endman teko nya jatuh itu yang mau dikasih teko sama si tako, tako, tako tako ah ga serius ini pantesan ya pantesan apa ga yang ketawa iya 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 itu aja kan kalian udah pernah nonton juga film Endgame stuka gimana terus juga kita ada pernah nge-review film ini jadi kita langsung bahas ke pernah ya? pernah kita kreatif media pernah nge-review film Endgame ini oke oke waktu itu masih sama si Atto sama si Rosan nah ini film yang punya skor 8,5 di IMDB ini ada film yang scene yang bikin yang tadi itu waktu I am Iron Man terus stek gitu terus Thanos yang mati mati labu stek stek waktu dia abis nyolong nyolong itu loh nyolong apa akiknya si akik akiknya si akiknya si Thanos kan waktu waktu dia I am invadible stek terus kan apa apa i am invadible oke terus kan si Thanos bilang kok gak ada anjing kok ilang itu loh inget gak gak lucu lagi itu loh tau-tau tuh batunya kayak magnet alatnya Iron Man itu kan batunya kan ambil semua di iron chocolate terus kan terus kan itu kok sedih sih itu bukan sedihnya enggak sedihnya kan waktu si Iron Man-nya mati ya tapi bukan pas ini kan abis ini gara-gara ini si Iron Man mati tapi kan lama itu sampai sengaja baru mati itu sebenernya kalo misalnya kita nonton Endgame ya itu kalo menurutku pribadi ya itu kayak semacam kematian Iron Man yang tertunda kok bisa iya iya kalo misalnya kita liat tuh pas di Infinity War ada scene dimana pas trailer juga si Thanos berantem sama mereka si Thanos tuh sempet ngusuk si.. ngusuk aja gak pake ngusuk 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 padahal untuk informasi kalian ya Iron Man itu jabuanku ah juga aku tim Iron Man juga aku lebih setuju kalo si aku berarti Captain America aku lebih setuju kalo si Captain America yang mati lebih suka enggak sih Captain America tuh menurutku useless ya cuma scene-nya tuh asik-asik gitu loh kayak dia ngambil anehnya tuh itu yang aneh tuh ini sedih setih oh iya ini masih bahas sedih sedihnya tuh waktu itu kan setek tentukan enggak waktu waktu si itu waktu si yang bagian itu dimute gitu ya waktu si si paper pots nyamperin bang bang kita menang bang jangan mati bang terus si si sepadanan juga om kita menang om jangan mati om gitu itu kan sedih banget tuh enggak ngomong jangan mati deh om kita menang kayak gitu om kita menang karena udah tau dia mati oh ada ada dia jadi Iron Man orang istrinya masa enggak ditonglin siukur banget ada ada kamu nonton bajakan ya di Ido 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 X10 enggak lah enggak itu sama aja kok sama Ido Ido iya 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 itu pokoknya adegan sedihku itu adegan sedihku adegan sedihku adegan sedih menurutku itu itu yang waktu om kita menang om terus Antonia seba sebenernya sebenernya kalo aku kalo sedih itu pas di apa seremonialnya si Tony Stark gitu abis itu si si siapa siapa namanya asistennya Happy si Happy nanyain si anaknya anaknya Tony Stark udah makan belum deh udah makan belum deh mau apa cireng akhirnya ternyata dia punya makanan kesukaannya sama kayak bapaknya kan cheeseburger nah abis itu ya jelas ya tagline I love you 3000 terutama pas keluar yang merimin cuy wooo gila spider sands spider sands spider sands gila kulit ayam super spider sands itu pas video videonya Tony Stark yang terakhir yang video oh yang sempet nge-record itu kan itu bagian skandal itu kan bukan kok skandal skandal bukan bukan itu pas bagian itu menurut lu yang paling ngeh kalo menurut kamu yang mau nafad apa ya kalo menurut lu karena sebenernya aku tuh yang Thanos mati nih yang Thanos mati nih jangan-jangan Thanos mati ya aku tuh gak ngikutin aku tuh gak ngikutin apa film Marvel gitu ya film itunya aja tapi di film itu apa apa gak sedih ya Iron Man kali ya yang namanya paling sedih itu karena akhirnya Iron Man mati itu aja kali ya akhirnya kayak dia tuh berharap Iron Man mati akhirnya maksudnya Doctor Strange aja mikirin sampai 14 juta kemungkinan loh sebenernya gampang Doctor Strange balik ke Thanos bayi jotos udah menang kelar oh tapi kan kinerjanya multivert tuh gak kayak gitu iya sih iya sih jangan bagaah dan kita nanti itu nanti kita banyak obrolan oke kita next next soalnya film yang tentang menceritakan tentang filmnya si Pixar kalo dulu siapa itu Pixar? Pixar ya studio itu ini Toy Story yang menceritakan gimana kalo mainan punya perasaan Story 4 ya berarti ya? hmm 1,2,3,4 yang terrilis 2019 kan yang 4 hmm film yang disutradai oleh Josh Cooley bukan Cooley Cooley bukan Cooley bangunan bukan Cooley tulisannya gitu kekorengan bahannya bahan sendiri oke terus yang di disisuaranya sama si Tom Hanks terus si Tim Allen Annie Pot sama Keanu Reeves terus tau dong yang main John Wick yang jadi Duk Duk Dukabum itu tuh menceritakan tentang si yang akhir waktu itu ceritanya kepisah ya si Bob Pip yang cewek itu loh pengembala oh iya hmm itu kan akhirnya ketemu lagi di taman bermain sama si awalnya gimana sih gara-gara si Vorky oh iya pertamanya siapa yang punya baru namanya Vorky bukan bukan anaknya yang kecil yang punya Aminah carcem siapa sih anak kecil yang penggantinya si Andy siapa namanya kemarin ngomong oh Bonnie ah si Bonnie oh iya ada tugas kelas suruh bikin mainan kan oh iya bikin prakarya iya iya prakarya dalam bentuk mainan prakarya iya dalam prakarya dalam bentuk prakarya iya 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 nah itu ternyata dia juga bentuknya kayak mainan ya mungkin terus dia hidup terus tapi ternyata si Forgy ini kan apa namanya bebal bukan bebal dia tuh kayak apa ya ngerasa diri sampah karena kan dia dibikin dari sampah oh dia pengennya larinya ke sampah terus kan gitu iya makanya dia harus pergi ke tempat sampah akhirnya dia melarikan diri terus ditolong si Woody iya iya pas dia mau liburan jadi keluarganya Bondi tuh mau liburan pas lagi di camper van gitu terus si Forgy nya ilang melarikan diri jatoh 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 terus akhirnya si Woody nya ikut perjalanannya disitu iya nah ini tuh sebenernya gara-gara sih bebalnya si Woody juga cerita ini ada dia kan tetep dengan sos pemikiran idealisnya si Woody ini kalau mainan itu harus hidup sama si yang punya itu itu kan oh ini ya pesan moralnya itu gara-gara si Woody akhirnya dia ngotot sampe ngejar si Forgy terus sampe akhirnya di fast forward ketemu si Bipop itu dan ternyata disitulah petuangan baru dimulai sebenernya kalau sedihnya apa ya kalau menurutku tuh sedihnya film Toy Story itu kayak kita tuh dibikin bangkit dulu dengan cerita wah asik banget nih ceritanya di cerita bagian terakhirnya kita dipokok-pok kayak gitu endingnya sih itu sedih apa sakit mas? sakit endingnya sih endingnya selalu kayak gitu kita lihat dari Toy Story pertama nyenengin ternyata endingnya udah gede iya iya kan yang bener gak sih? enggak belum ending masih itu masih kecil belum sunat tapi dateng kan dapet berkat dia sunat tuh yang kedua iya pokoknya sedih pokoknya pertama tuh gak sedih dua juga sama dinaikin ceritanya seneng terus terakhirnya tapi yang paling sedih yang ketiga sih karena dia si endingnya udah besar terus maksudnya harus ikhlas mainannya apalagi si Woody padahal terakhirnya Woody nya adalah yang mainan kesayangannya yang terakhir yang mau dibawa ke kampus itu yang bikin aku lebih setuju sama si Fadla yang paling sedih itu sebenernya yang di tiga bukan yang di empat kalau yang di tiga tuh kan sedihnya emang gara-gara itu kan dia ngasih mainnya ke Bonnie itu kan dan yang di empat itu kan mungkin yang bikin sedih itu waktu dia pisah bisa sama teman-teman yang pertama itu yang kedua sama sih mainan yang ternyata yang selama ini digambarin jahat ternyata gak sejahat itu dia cuma butuh perhatian kan yang boneka itu loh yang punya kotak keluarga boneka yang nyeremin itu loh oh iya 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 musuhnya itu kan yang digambarin disitu jahat ternyata gak sejahat itu kan itu emang sedih banget sih kayak orang yang gak dianggep padahal udah berusaha semaksimal mungkin tapi tetep aja gak dianggep itu sih sedih curhat itu sih menurutku yang paling sedih itu tapi walaupun dibandingin sama si toy story 3 lebih sedih toy story 3 kalau menurutku sih dibanding 4 maksudnya 4 sama 3 sedian yang 3 kalau aku tertutup 4 gak tau kenapa ya tapi ke 4 tuh kayak lebih sentimentalnya tuh lebih keluar gitu iya maksudnya gitu ya aku sih dua-duanya sedih tapi aku lebih sedih yang ke 4 karena mungkin tadi belanya yang ke 3 iya iya maksudnya di 3 tuh di 3 tuh aku menggambarkan memang di 3 kan endingnya sedih oh iya 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 kan tapi aku lebih sedih yang ke 4 iya itu lah lebih menyentuh tadi di cek aja hahaha padahal tadi belanya 3 3 iya aku juga tau oke kayaknya kita next lagi ya next lagi film selanjutnya dateng lagi dari Indonesia filmnya itu yang baru jual 2 Garis Biru salah satu film Indonesia lagi yang dapet skor tinggi di IMDB mantap 8,1 tinggi banget kan nah film besutan Ginatri Es besuta besuta yang disutradaya oleh awas datep ya disutradaya oleh Ginatri Es Nur ini menceritakan 2 orang pasangan si Bima sama Sidara ya hmm remaja 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 yang pacaran terus mantap 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 terus kelepasan sampe entah kita harus bedain dulu kelepasan bad timing apa lagi nafsu yang gak tertahan nafsu sama kurang edukasi ya tadi ya sama kurang edukasi terus akhirnya tapi kita ngerja konklusi ini tuh sebenernya enggak ini mau ceritain sejarah garis tengahnya dulu sejarah garis tengah jadi 2 orang pacaran mantap mantap terus bunting nah jadi kan biasa dong itu kan kalo di Indonesia ya nama yang kita masih megang budaya timur dan emang sebenernya tuh bukan kebiasaan yang bukan kebiasaan maksudnya bukan hal yang baik gitu loh untuk bunting sebelum nikah kan hamil sebelum nikah maksudnya itu kan darinya keluarga itu kan kamu kenapa kamu kenapa 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 tapi intinya diceritain itu itu tuh entah musibah entah anugerah yang enak apa gimana sih lo gak tau menurut 2 orang itu enggak lah itu bukan anugerah buat mereka orang ceritanya beda iya maksudnya si Bima itu kan di cerita dulu si Bima kan gak ninggalin tapi kan dia mau tanggung jawab walaupun ya secara realita tanggung jawabnya gimana kamu mau kasih makanan aku apa Token kan gak mungkin itu loh misalnya karena apa ya masih pemikiran anak-anak maksudnya belum berpikir serumit apa konsumenya apa gitu kan maksud aku gitu yang bikin ceritanya bagus itu kalau dari sisi meweknya sih kalau menurut aku masih mewek-mewek yang standar mewek standar tuh gak ada yang standar yang pake kaki gitu maksudnya yang gak bikin sampe sedih banget yaudah mewek aja gak sampe luar air mata lah luar uang doang buat beli tiket buat nonton Zara kalau menurut Mas Arya sama Ma Fadla sendiri gimana? kalau dulu kalau menurut aku sih film Dua Garis Biru tuh dibilang mewek gak mewek sih sebenarnya menurutku lebih ke aku suka film ini adalah dia mengedukasi bukan mengedukasi tapi memberi gambaran gitu loh gambaran mantap-mantap mantap-mantap yang disensor biasanya kan menggambarkan ya satu stigma orang juga terus gimana orang tua apa ya ya maksudnya situasi orang tua menghadapi pas momen itu pasus kayak gitu ya 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 aku lebih suka karena dia menggambarkan itu terus ya agak sedihnya mungkin bukan sedih lebih kayak kagum wah gila nih orang tuanya tuh bisa se se tough itu ya sesegar itu apalagi si ibunya Bima aku sih lebih suka ibunya Bima aku paling suka tuh kalau ibunya Bima pas ngeluk wass pas dilemar tau suka Zara hehehe 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 ya sih itu emang emang di film itu emang nggambarin itu kan edukasinya yaudah kamu masih pacaran gak usah mantap-mantap dulu lah iya kalau mau mantap-mantap pake pengaman hehehe kan cuman masalahnya gara-gara itu kalo misalnya tapi sponsornya memang itu sih memang iya maksudnya sponsornya film itu SD Uno kan itu iya iya memang alat kontrasepsi iya iya alat kontrasepsi iya iya tapi memang kayaknya mungkin si Bima ini juga kayaknya ee kan memang dia agak kurang pinter lah ya gitu di kelasnya kan jadi kan cepet sama dokter pas dia eh gak boleh kayak gitu kaget gue hehehe cepet kan pas mereka ke dokter kandungan pertama kali itu loh terus dokternya nanya ee kalian udah belajar reproduksi di sekolah terus dia bilang udah udah terus kayaknya aku ngerasa Bima tuh memang gak menyerap ilmunya gitu kan dan memang di sekolah itu kan dia gak gak belajar tentang hal-hal yang kayak gitu ya mungkin kalo di Indonesia kayak masih tabuk kalo lo mau mantep-mantep mantep-mantep hoi hei gitu gak boleh hoi hei hahaha apa ini hahaha 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 iya hahaha karena kalo di Indonesia kan aku terlalu bugal kalian aku terlalu bugal hahaha karena kalo ya memang bener kan kalo di sekolah itu kita gak diajarin kita gak diajarin oh hei oh hei gitu loh paling cuma reproduksi iya sperma ketumbuh ofum jadi anak se.. itu doang segambar itu doang sedangannya kita belajar otodidak kan kayak main style sama iya gak maksudnya kalo di Indonesia kan emang kayak gitu emang dianggapnya masih tabu tabu banget seolah-olah kita tuh gak berhak tau padahal itu kalo misal pendidikan seks sejak dimi itu kalo yang dasar itu kan harusnya ini tuh gak usah dibilang ini titit ini titit jangan bilang aja itu penis itu penis kamu itu vagina kamu itu tuh barang pribadi kamu itu gak boleh dipegang sama orang lain gak boleh dikasih lihat orang lain itu pendidikan dasarnya itu seperti itu iya dan iya lagi-lagi kalo misalnya apa namanya biasanya kalo orang tua tuh anak kecilnya tuh nyebutnya untuk apa barangnya itu kan kayak buru untuk lain-lainnya bukan peteng teng oh iya iya punya peteng dulu aku hahaha belum gitu terus kalo cewek tuh apa ya aku lupa apem hahaha apem lupa-lupa apa soalnya kerang darah oh gak atok itu 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 pokoknya itu lah iya terus balik lagi kayak dia tuh ngasih informasi dari film ini kayak ngambil hikmahnya kalo pendidikan seks dini itu penting penting banget kalo seks eti itu kan penting kan nah itu tuh seharusnya itu kayak bisa memberi contoh buat Indonesia kalo itu tuh sebenernya harus masuk ke pendidikan formal soalnya takutnya kan gara-gara permaja kan rasa ingin tahunya kan kuat banget apalagi hal-hal yang soal mantap-mantap iya 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 jadi kan soalnya kan gimana ya itu penasaran sekaligus bahaya sebenernya iya betul jadi kayaknya tuh di film ini tuh dia menggambarkan untuk ya satu sex education itu penting gak cuma di sekolah tapi orang tua juga kayak ya berperan jadi satu bagian yang penting dalam proses itu jadi pas kita waktu kecil tuh jangan itu tuh bukan jadi hal yang tabu untuk gak dikasih tau ke anak kan harus dikasih tau bahkan di penelitian malah orang tua tuh wajib memberikan edukasi sex education itu dari umur satu setengah tahun buat aku gak tau kayak yang sebenernya iya kembali lagi sex education ya sex education jadi yang dibaca jangan sexnya doang jadi education iya soalnya iya kan sex itu kan gender iya kan kamu cowok kamu cewek itu sex sexuality kan gitu soalnya mereka kalau orang bisa masih mikirnya itu seks ed itu yaudah cuma bagian mantap-mantapnya doang iya seks itu gimana gitu tetap tangan kalo menurut aku sih itu di film 2 garis biru tuh yang sedihnya malah itu gak sedih tapi lebih ke bagus film ini tuh bagus kalo menurut aku sih sedih tapi gak sampai yang bikin tapi ada sedihnya loh ada sedihnya tuh coba kalian rewind lagi pas terus si bimanya itu melamar ya ngaku 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 bukan si bimanya pas harus merelakan anaknya buat dikasihin itu dikasihin akhirnya dia cabut kokola merenang duduk itu loh iya 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 karena dia karena dia karena dia gak terim bukan gak terim maksudnya sedih kali ya dia dia yang bikin terus dia bakal dipanggil kakak om om katanya gitu atau kakak oh iya itu kan anaknya ya itu sedihnya tuh menurutku pasti yang apa namanya ya itu lah terus lanjut ke film terakhir ini film indonesia lagi ini kebanyakan 3 film indonesian nanti ada Dilan 991 walaupun IMDB itu sepertinya cuma film komos 1 tapi oke lah ini sebagai saya yang memasukkan judul film ini yang lainnya katanya sih gak setuju kalo film ini tuh sedih tapi ini tuh sedih aku tuh baca novel ini ya dari dulu tapi maksudnya aku gak merasa film ini belum dulu kita cerita dulu siapa sutradaranya oh silahkan 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 sorry sorry jadi ini tuh film besutan P.D. Baik sama Fajar Gustom besutan lagi dikelarin oke disutradari oleh P.D. Baik dan Fajar Gustom yang menceritakan Dilan dan Milea yang udah jadian jadi sebelumnya kan Dilan 1 990 yang waktu ke DKT kan yang waktu si Dilan bilang ntar pulang sekolah balem gue ya Milea gue balem 3 Milea itu ya waktu itu kan sekarang sampe di 91 mereka udah jadian jadinya jadi ngomongnya gimana belum ada belum ada bloopersnya jadi kalo menurut aku juga ceritanya udah biasa aja sih Dilan yang dulu anak motor tuh ganti temen gara-gara udah jadian sama si Milea yaudah gak maksudnya gak bikin sini bukan yang bikin mewek ya enggak gak sedih malah ini drama ke drama ke drama iya sebenernya sebenernya mungkin kalo aku ngomongin ini sedih itu karena mungkin karena ini karena ini diantara film lain ini ya best truth story ya iya ini kan best truth iya iya tapi iya ini ini best truth sih kak kan best truth story maksudnya aku ngeliatin ini kalo misalnya bayangin aja ya kalo misalnya aku gak tau sih kalo rumor-rumornya kan pidi baik yang yang menjadi peran utamanya disini tapi kisah cinta pada tahun 90-an gitu loh emang kenapa? emang kok 90-an gak sedih? emang kok 90-an lebih ya sedih lah kalau kita lapar aja gak bisa itu pesan low food iya sedih kan? eh aku ngel hehehe enggak maksudnya kalo eh yaudahlah terusin terusin aku mau diem kalo menurutku film ini tuh emm gak bikin mewek mungkin beberapa orang mewek untuk penggemar di London Milea gitu ya karena di film ini Maksudnya mungkin penggemarnya tuh gak secara dibuku aja ya mungkin Iqbal atau si siapa namanya? ah Milea Lala Priscia Lala Priscia itu adenya adenya Lala Priscia itu nah itu kalo lo lupanya namanya itu itu mungkin karena satu ngefilin sama mereka kan terus memang menurutku ya kayak apa ya kayak ini tuh merefleksikan cerita sebenarnya sih sebenarnya maksudnya akhirnya kenapa sedih ya karena ini diantara film-film lainnya bad story gitu loh itu yang mungkin gak mau mewek itu yang mungkin bukan aku mewek ya aku cuma ini mungkin banyak orang yang mewek gara-gara film ini iya mungkin karena di film itu akhirnya mereka putus belum lama gitu ya tapi udah putus belum nyampe ke dua garis diri mantap-mantapnya itu udah putus mungkin yang bikin sedih kaum-kaum itu aku ini kok bingung apa-apa udah putus ya udah udah hujan-hujanan lagi gara-gara cuma gara-gara si Dylan nyelong astor doang lu aku ngapel kalo sama temen kamu nyelong astor gitu udah ya Allah udah 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 close close terus apa nih emm udah ya udah ya udah sekarang kalo misalnya dari itu berapa lima 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 itu sekarang yang paling menurut kalian yang paling sedih kalo yang paling sedih pilih dari lima itu udah lebih ke itu deh kalo aku loh kalo aku lebih ke keluarga cemara soalnya kata yang paling berharga adalah keluarga ih dia engga kalo ini emang menceritakan keluarganya dan dan gara-gara aku orang Indonesia dan ini ceritanya sebel banget sekarang emang yang lain bukan orang Indonesia engga maksudnya ini kan basicnya emang film Indonesia yang keluarga cemara terus ini menceritain kehidupan Indonesia banget gitu loh yang ojol terus miskin bangkrut Indonesia tuh negara kaya memang iya udah jangan bahas itu ntar kita bahas ke politik kalo menurut aku sih masih keluarga cemara kalo aku kalo aku loh aku aku ee toy story matem matem kalo aku yang termewek-melek termewek termewek sih bikin acara banget termewek-mehek itu yang sedih deh buat aku yang kena toy story 2 lah toy story sama keluarga cemara toy story 3 toy story 3 oh iya maksudnya 3 2 2 kalo aku dari 5 ya hmmm toy story sih toy story 3 apa 4 4 4 toy story 4 oke itu kenapa oh tadi udah disisa ya ga beres-peres nih toy story matem jadi 3 yaudah oke nah nah itu dia 5 film review 5 film yang termewek versi kreatif di tahun 2019 nah kalo menurut kalian ada film yang lebih mewek lagi dari 5 ini bisa tulis di komen kalo suka sama video ini bisa klik like kalo ga suka bisa klik subscribe terus jangan lupa buat pantengin channel kita terus menerus biar ga ketinggalan sampai jumpa di video kita berikutnya dadah dadah aduh 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 aduh